Sadar gak sih kalian? Kita tuh penundung satu tahun cuma buat nonton movie terbaru Conan. Gokil kan? Hai Endogamers, para Wibu Denial. Jumpa lagi sama gue, Asura. Dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Akhirnya, tank juga movie ke-24 dari detektif Conan yang serentak di banyak bioskop di Indonesia. Tanggal 21 April 2021. Yang udah ketundas tahun karena sebenernya movie ini tuh udah jadi di tahun 2020. Tapi diendepin, dicuekin filenya, yaudah, diem tuh filenya selama setahun. Ya, karena pandemi lah. Masa karena organisasi hitam? Ya, kali. Ya, hitungannya buat gue malah jadi 2 tahun. Karena gue nge-review movie Conan terakhir itu tahun 2019. Yang belum nonton, buruan cari videonya di Cleanstown Studio, yang thumbnailnya ini. Soalnya, mau gak mau ya ini tuh satu universe. Kalau kalian nonton video itu dulu, baru ini pasti jadi lebih mantap. Gue nontonnya di bioskop pada tanggal 21 April. Dan tentunya dengan protokol kesehatan. Oke, akan gue mulai review movie detektif Conan The Scarlet Ballet. Tentunya video ini akan mengandung spoiler, jadi ya, spoiler alert. Movie Conan kali ini menceritakan tentang Jepang yang sedang menjalankan acara bernama World Sport Game atau WSG. Yang diselenggarakan di Tokyo. Wah, sepertinya di dunia Conan tidak ada pandemi. Enak sekali ya. Di saat yang bersamaan, diluncurkan pula kereta linear superkonduktor pertama di dunia yang disebut Japanese Ballet. Kereta yang sangat canggih dan sangat cepat, dengan kecepatan maksimalnya adalah 1000 km per jam. Nah, di pesta peluncuran kereta dan perayaan WSG tadi, tiba-tiba para petinggi perusahaan yang menjadi sponsor dari acara WSG tiba-tiba menghilang satu per satu. Dan setelah diselidiki, ternyata para petinggi itu diculik. Conan yang merasa aneh pada kejadian tersebut mulai menyimpulkan dari data-data yang dia peroleh. Kalau kejadian tersebut terlihat serupa dengan kejadian WSG 15 tahun lalu, di mana penculikan dengan model yang sama pernah dilakukan. Nah, mulai deh penelusuran Conan dalam motif apa yang sebenarnya dibalik penculikan di acara WSG dan perilisan kereta api super cepat tadi. Karena, kalau kebetulan kok sepertinya ya disengaja gitu ya, aneh gitu. Dalam movie kali ini, Conan nggak sendiri. Di movie sebelumnya kan dia team up sama Kaito Kid. Nah, kalau di movie ini, Conan ditemenin sama beberapa agen FBI, Suichi Akai yang seorang penyidik FBI juga, beserta beberapa orang keluarganya Suichi Akai juga. Di antaranya ada Suichi Haneda, yang seorang atlet shogi profesional, Masumi Sera yang seorang detektif SMA, dan Mari yang seorang penyidik M16. Akai, Haneda, Sera, dan Mari sendiri adalah keluarga yang sangat misterius. Untuk detail keluarga Akai ini, kalian bisa lihat recap-nya dari seri anime Conan dalam bentuk movie dengan judul Detektif Conan The Scarlet Alibi. Oke, sekarang mendapat gue, Conan di movie ini tuh dinerf banget. Karena yang bantu dia tuh kebanyakan. Udah kayak keroyokan. Bantu mencayain misteri bareng Haibara, yang juga super jenius. Informasi di-provide sama orang-orang FBI, dan alat-alatnya Profesor Agassi yang makin super power. Mohon maaf nih ya, satu tendangan Conan tuh bisa ngancurin satu jembatan. Ini Conan apa Marvel, gitu. Terus, Conan mau butuh info data-data penting dan rahasia, ya tinggal WA-an sama orang-orang FBI. Jadi, jujur gue nggak nyaman ngeliat Conan yang dipaksa overpower. Tapi sebenernya malah dinerf abis-abisan. Paham kan? Terlalu banyak bantuan eksternal. Conan yang cerdas dan suka keluar dari situasi mendesak, sekarang jadi kayak Nobita yang ditemuin Doraemon. Sumpah, nggak nyaman gue. Tapi ya, hal ini nggak langsung membuat movie-nya jadi leg. Ada banyak hal yang justru malah gue suka banget. Overall ya bagus, tapi nggak terlalu spesial. Nggak ada senggol-senggolan sama organisasi hitam, nggak ada ribut sama Kaito Kid, ketemu legenda apa, kek. Dulu kan sampai bisa ketemu Sherlock atau Lupin tuh. Tapi movie kali ini, jujur plotnya menurut gue cuma episode Conan anime, yang biasa, tapi dilebaikan, plus dibantuin FBI. Kalau lo suka-suka aja sama Conan mah, ya pasti nggak masalah. Tapi jujur, gue keganggu banget ngeliat Conan yang dinerf. Oke, segitu aja buat plotnya. Lanjut. Untuk di bagian desain ini agak aneh. Dari dulu untuk bagian 2D-nya improve. Gue ngerasa, tiap movie barunya tayang, makin bagus aja gambar dan efek-efeknya. Tapi pas udah masuk bagian 3D-nya, meh banget sih. Ingat, ada 3D bukan berarti jadi anime auto jelek. Tapi ya salah nempatin ya 3D lu, jadi kelihatan jelek. Kalau 3D-nya di bagian kendaraan, kayak mobil-mobil mah oke-oke aja. Tapi masalahnya ini, 3D di muka manusia. Rusak-rusak gitu muka orang-orangnya, jadi ya aneh. Pergerakan aneh dilihatnya, ya aneh. Pokoknya aneh. Ya terkesan nggak natural, kayak dipaksa masuk gitu, asal ada, nggak dipoles rapi, padahal ketunda setahun lho. Tapi kayaknya beneran cuman didimin aja kali ya file-nya. Ya gitu. Tapi kalau cuman ngandelin 2D-nya, mungkin movie-nya bakal kelihatan sepi. Tapi gue mending sepi sih, daripada ada objek-objek ganggu, atau ya dibikin background pas ada objek manusia yang banyak, atau ya statis, atau motionless aja. Gue bakal ceritain yang gue notice aja ya. Conan tetep pintar, tapi di nerf dikit. Nggak deh, banyak. Hayabar tetep cerdas, cantik, dan jadi asis yang bagus buat Conan. Tapi kalau di Dota, dia udah jadi hard support sih. Grup detektif ciriknya masih nyebelin, dan anggap hiburan aja. Tim lawak lah. Keluarga Akaya juga keren-keren sih. Akaya yang bisa percaya banget sama instruksi Conan, dan jago berantem, serta jago nembak pula, dan anggota keluarga lain yang advance banget di bidangnya. Dan bisa diterapin secara praktik pula, ke persoalan di luar bidangnya. Untuk sound nggak ada masalah sih, semua bagus, dari soundtrack, pole, suara-suara lain. Bahkan, gue ngerasa volumenya dinaikin dikit nih. Dan efeknya jadi malah menggelegar. Dan ini malah bikin gue suka. Jadi ya nggak berasa rugi nonton di bioskop, musik opening sama endingnya juga gue suka banget. Diputer di bioskop, pake sound system mahal, jadi bikin kuping kayak dibijit-bijit gitu. Atau kalo kata orang audiofile sih, kayak irgisem gitu. Jokesnya tipis-tipis juga. Yang lebay di bagian detektif kilitnya. Jokes generalnya pun agak nyebelin lama-lama. Ya jokes itu loh, kalo Conan kegep, kok pinter banget? Terus pas ditanya kok kamu bisa tau, jawabannya itu selalu, aku tau dari si Nichi. Terus kalo kegep bertingkah aneh, aku masih anak SD. Orang di Jepang susah ya curigaan sama orang. Kekurangan ada beberapa ya. Mulai di bagian plotnya yang nggak begitu spesial, tapi tetep dengan ciri khas plot Conan yang umum kita temui di anime serinya. Selain itu, juga desain-desain 3D manusianya yang wajahnya aneh dan nggak natural. Serta joke-joke yang tipis-tipis tadi nyebelin, karena ya diulang-ulang. Belum lagi, beberapa alat Conan yang makin diluar nalar powernya. Kayak skateboard yang secepat mobil, dan bisa lewat jalan high traffic, bola yang ditendang, yang Conan bisa ngancurin besi tebel, dan bisa ngembang pula segede kereta. Tapi ada yang keren juga, jamnya yang bisa jadi macem-macem kayak center biasa, dan center UV, dan lain-lain lah. Kesimpulannya, movie anime ini tuh masih cukup oke, dan layak ditonton untuk para Wibu, apalagi fans yang udah nungguin setahun. Gua sendiri ngerasa di bagian openingnya itu udah overpower para, di mana Conan biasanya nyeritain tuh, gimana dia bisa punya badan kecil lagi. Kayak yang udah-udah itu, tapi ini versi kerennya. Terus dilanjutin di bagian Conan yang mikir buat mencayain kasus di movie ini, itu juga bagian yang keren menurut gua. Musik-musik ikonik, dan musik-musik lain juga mendukung banget. Belum lagi animasi tudinya yang cukup rapi, serta adegan-adegan actionnya yang keren-keren juga. Tapi tentu, karena udah 2 tahun tadi, gua berharap kekurangan-kekurangan yang tadi gua sebutin tuh gak ada. Tapi masih termaafkan lah ya, mengingat situasi dunia yang lagi gak seperti seharusnya. Dan banyak lagi hal-hal keren yang gak gua ceritain. Dan biar kalian nonton sendiri, biar tau sebagus apa sih, dan jangan khawatir, ini tayang di banyak bioskop. Temen gua si Alep tuh, di kotanya, yang bioskopnya cuma ada 1 aja tayang kok. Untuk skor, gua kasih 7,5 per 10 buat detektif Conan The Scarlet Ballet ini. Seperti biasa, jangan balik dulu abis kredit. Dan gua saran nonton sampai bener-bener selesai. Karena, ada sin-sin tambahan yang makin bikin penasaran tahun 2022 ada apaan sih. Yaudah sih gitu aja. Makasih banget udah mau nonton video review detektif Conan The Scarlet Ballet ini. Tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lo suka. Subscribe, install studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian bisa cepet tau kalau gua atau yummy upload video. Follow Instagram gua, admin underscore asura disini. Itu aja sih dari gua. Gua surah pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean, and sound. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax